Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat antitesa 24. Baru kemarin gue bikin konten tentang DPR saat ini yang semuanya bergabung ke pemerintahan dan hanya menyisakan PDIP di luar pemerintahan. Eh, tapi semalam gue dengar berita bahwa ternyata sudah ada wacana kalau PDIP akan mendapatkan 2 jatah menteri di pemerintahannya Prabowo. Kenapa sih gue concern banget dengan yang namanya oposisi? Bukan hanya gue, bahkan ahli dan pengamat politik juga berpendapat sama seperti gue. Sekarang gini, emang apa sih yang bakalan terjadi kalau Indonesia nggak punya oposisi? Maka artinya Indonesia akan menjadi sebuah negara kerajaan di mana kekuasaan akan mutlak berada di tangan satu orang presiden. Persis seperti raja. Raja atau presiden itu mereka sama-sama manusia. Mereka bukan malaikat. Artinya, raja dan presiden pasti memiliki syahwat kepentingan pribadi. Kalau raja, ya terserah aja. Karena toh, rakyatnya sudah sepakat kalau kerajaan itu adalah milik raja dan keturunannya. Rakyatnya sudah sepakat bahwa titah raja adalah hukum dan undang-undang. Tapi Indonesia bukan kerajaan. Yang kita sepakati bersama adalah Indonesia sebagai sebuah negara republik yang menganut sistem demokrasi presidensial dan memiliki parlemen. Jadi Indonesia bukan milik satu orang presiden atau golongan. Tapi Indonesia adalah milik seluruh rakyatnya. Sekarang siapa yang bisa menentukan presiden? Ya rakyat kan? Melalui pemilu. Jadi, negara ini adalah milik rakyat. Dijalankan sesuai aspirasi rakyat. Dan demi kesejahteraan rakyatnya. Indonesia bukan milik satu orang presiden. Seperti halnya seorang raja yang memiliki seluruh kerajaannya. Kalau di kerajaan, rakyat bekerja untuk raja. Dan raja menggaji atau menghidupi rakyatnya. Tapi kalau presiden, sebaliknya. Presiden yang bekerja untuk rakyat. Rakyat yang menggaji presiden untuk menjalankan negara dan mengelola seluruh sumber daya alamnya. Demi sebesar-besar kemakmuran rakyatnya. Terus bagaimana cara memastikan supaya hal itu tercapai? Satu-satunya cara adalah dengan mengawasi pemerintah yang dipimpin oleh presiden. Yaitu dengan memastikan bahwa semua kebijakan pemerintah adalah demi kesejahteraan rakyat. Lalu siapa yang bisa mengawasi pemerintah? Tentu rakyat sebagai pemilik bersama negeri ini berhak mengawasi pemerintah. Tapi yang bisa melakukan intervensi langsung kepada pemerintah adalah DPR. Itu makanya kepanjangan dari DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Karena dia mewakili apa maunya rakyat. Itu makanya kenapa rakyat yang memilih langsung anggota DPR. Nah, kalau sekarang anggota DPR semua parpol-parpolnya merapat ke pemerintahan, lalu apa dong gunanya DPR? Kalau begitu, itu namanya bukan demokrasi. Tapi namanya sakit jiwa. Karena DPR itu ditunjuk langsung oleh rakyat. Dan digaji oleh rakyat. Tapi kenapa yang dilayani oleh DPR malah kepentingan pemerintah dan apa maunya presiden? Kalau begini, fungsi DPR hanya sebagai alat untuk melegitimasi semua kebijakan pemerintah. Tanpa sama sekali menjalankan fungsi pengecekan, koreksi, penyeimbang, dan kontrol dari pemerintah. Ya kalau gitu, DPR lebih baik dibubarin aja. Karena nggak ada manfaatnya. Malah sebaliknya, DPR malah menjadi musuh dan beban bagi rakyat. Menambah repot rakyat, bukannya menjadi sahabat dan wakil yang memperjuangkan kepentingan rakyat. Gue heran, kenapa sih fungsi oposisi malah mau dihilangkan? Padahal semua juga tahu bahwa demokrasi yang baik itu membutuhkan demokrasi yang sehat. Tapi yang terjadi bukannya membuat sehat. Malah demokrasi itu mau dibunuh. Padahal kan baru kemarin aja ya kejadian ketika negara ini memiliki oposisi yang sangat lemah. Kan baru kemarin ketika PKS masih menjadi satu-satunya oposisi Jokowi yang jelas. Lalu apa yang terjadi ketika itu? Yang terjadi adalah PKS tidak memiliki cukup kekuatan atau pengaruh untuk melawan kebijakan yang tidak memihak kebaikan rakyat. Karena itulah, makanya undang-undang cipta kerja bisa ada. Nah, apalagi sekarang ketika PKS sudah jelas-jelas menjadi kacung pemerintah dan dandan PDIP sudah diambang pintu untuk bergabung. Ini kenapa sih nggak ada yang sadar bahwa kalau kita tidak memiliki oposisi, maka itu sama artinya dengan Indonesia kembali mundur dan mengulangi jaman Orde Baru. Apa yang terjadi ketika jaman Orde Baru? Yang terjadi adalah demokrasi hanyalah sebuah ilusi yang diciptakan oleh seorang Soeharto. Padahal kenyataan yang terjadi adalah Indonesia dijalankan dengan cara yang otoritarianisme, di mana kekuasaan mutlak ada di tangan seorang Soeharto. Lalu ujungnya bagaimana? Apa yang terjadi? Di ujungnya yang terjadi adalah diturunkannya Soeharto, dan terciptalah reformasi. Kita sekarang sudah berhasil keluar dari bayang-bayang kelam era Orde Baru. Kita sudah maju selangkah, tapi lalu sekarang malah mau dikembalikan lagi ke jaman itu. Kita nggak bisa menyamakan Indonesia dengan Singapur. Singapur memang memiliki oposisi yang lemah dan demokrasi yang tidak sehat. Tapi bedanya di Singapur, penegakan hukumnya kuat. Indeks persepsi korupsi Singapur itu 83. Itu artinya, Singapur berada di urutan kelima, negara paling tidak korup di dunia. Atau Singapur adalah negara paling tidak korup nomor satu di Asia. Kalau Indonesia bagaimana? Indeks persepsi korupsi Indonesia cuma 34. Artinya korupsi di Indonesia masih sangat parah. Bagaimana tidak ketika lembaga KPK-nya saja tebang pilih, mengikuti selera kepentingan penguasa. Indonesia tidak bisa seperti Singapur, karena KPK Indonesia digunakan sebagai alat intimidasi dan represi penguasa kepada lawan-lawan politiknya. Karena KPK di Indonesia tidak digunakan sebagai alat pemberantasan korupsi sebagaimana mestinya, tapi malah digunakan sebagai alat untuk meraih monopoli kekuasaan. Jangan samakan juga Indonesia dengan Swiss. Di Swiss, oposisinya juga lemah. Hampir semua parpol bergabung ke pemerintahan. Persis seperti Koalisi Gemuk, Kim Plus. Tapi lalu kenapa Swiss bisa menjadi negara maju yang rakyatnya makmur, gemah ripah, loh jenawi? Karena di Swiss, yang menjadi oposisi dan menjalankan fungsi pengawasan pemerintah adalah rakyatnya langsung. Di Swiss ada yang namanya referendum rakyat, di mana rakyat memiliki kewenangan langsung untuk menolak undang-undang yang disahkan oleh parlemen. Bahkan dengan referendum, rakyat Swiss juga berwenang untuk mengajukan undang-undang, bahkan untuk mengamandemen konstitusi sekalipun. Indonesia tidak bisa seperti itu. Karena pertama, kemakmuran rakyat di Indonesia jauh di bawah kemakmuran rakyat Swiss. Kalau di Indonesia, rakyatnya di Banjur Bansos, mereka akan langsung nurut sama apa maunya pemerintah. Karena begitu kan faktanya, kita semua tahu. Kedua, di Indonesia, rakyatnya belum secerdas rakyat di Swiss. IQ rata-rata di Indonesia cuma 78. Kalian tahu sendiri kan, gimana kelakuan kaum IQ 78? Mereka gampang banget dipengaruhi dan dibodohi oleh pemerintah. Mereka gampang banget termakan oleh pencitraan dan penggiringan opini. Mereka tidak mampu berpikir rasional dan kritis. Pemerintah tinggal nyuruh artis untuk meng-endorse kebijakan, maka kaum IQ 78 pasti akan langsung ikut, tanpa paham apa konsekuensinya bagi nasib mereka. Kemudian ketiga, rakyat Swiss dan juga politik di Swiss memiliki tradisi konsensus atau kesepakatan untuk kebaikan bersama. Tapi kalau di Indonesia, budayanya masih feodal, warisan zaman penjajahan, di mana rakyatnya tunduk, takut, dan mendewakan penindas yang berkuasa. Dilempar kaos dari mobil presiden aja, rakyatnya malah rebutan, bukan yang merasa terhina dan direndahkan. Diancam, nggak dibagi bansos, rakyatnya malah takut, bukannya sadar dan melawan, bahwa bansos bukanlah kemurahan hati pemerintah, melainkan kewajiban pemerintah kepada rakyatnya. Begitu juga dengan budaya politiknya. Kalau di Swiss, budaya politiknya itu mencari kesepakatan bersama antar parpol di dalam mengambil keputusan politik yang paling baik bagi rakyat Swiss. Tapi kalau di Indonesia, politiknya adalah mencari kesepakatan bersama untuk berbagi kekuasaan. Budaya politik Indonesia adalah monopoli kekuasaan dengan segala cara. Sehingga siapa yang paling berkuasa, maka dia yang akan menentukan keputusan politik bagi semua parpol. Jadi kenapa gue bercerita banyak mengenai keadaan di Singapura dan di Swiss? Karena dari perbedaan-perbedaan yang gue ceritakan di atas itu, maka bisa ditarik kesimpulan, bahwa Indonesia dan rakyatnya tidak bisa jika tidak memiliki oposisi. Maka pemerintah dan semua parpol seharusnya memiliki kesadaran bahwa selain politik kekuasaan yang hanya memikirkan kekuasaan saja, mereka juga harus mengedepankan politik kebangsaan dan berperan sebagai negarawan. Demikian kawan-kawan semangat antitesa 24 semuanya. Untuk kali ini, segitu dulu. Sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat antitesa 24. Terima kasih. Terima kasih.